Intro Ya dulu, sakit sedikit biasanya ke dokter Sejak umur saya, kepala empat saya gak pernah ke dokter Saya kapok, itu mohon maaf karena ada dokter ya Menurut saya dokter di Indonesia ini kepo Dan berlebihan lagi kepo Suka korusi hal-hal yang bukan urusannya Pernah saya, dulu gak masalah ke dokter, sakit sedikit ke dokter Sejak umur saya, kepala empat Saya ke dokter, gara-gara meriak Ditanya macam-macam, okelah, gak masalah Ada satu pertanyaan, bikin saya emosi Dokter tanya, carontong punya gula Ini dokter sudah mencampuri urusan dapur Ya, saya mau punya karun, punya cabai, punya gula Nah, itu kan bisa dapur saya Kenapa dokter ingin tahu? Akhirnya saya langsung berdiri dok, mohon maaf Saya kesini meriak, mau periksa bahan mau urusan Sejak itu saya gak pernah mau ke dokter Sampai seminggu yang lalu saya pusing, saya gak ke dokter Saya sampai pusing, mikirin pusing saya Makanya sehat itu penting Sehat itu penting Dan satu hal yang menunjukkan kita ini jauh lebih pintar Dan lebih sehat dari bangsa lain Ada seorang, ini saya buktikan sebentar lagi Ada seorang profesor Jepang, ini mengatakan Tertawa 60 menit itu bisa membakar kalori setara dengan tertawa hanya 1 jam Ini yang saya maksud, kita jauh lebih pintar Karena hasil penelitian profesor Jepang saja di Indonesia ditertawakan Kita lebih pintar daripada profesor Jepang Jangan linder Tepuk tangan buat saya Ini yang hebat Pokoknya penting sehat itu, dijaga kesehatannya Tapi bagi yang merokok ya Dipesan sesama merokok Jangan pernah takut mati kalau merokok Jangan pernah takut mati kalau merokok Kan ada korek, bisa dinyalai lagi Kalau merokok, rokoknya mati takut itu kan lebah Ini yang dinyalai pakai korek, bebas Jangan takut mati Kalau gak bawa korek, biar pinjem temen Ini bagi wanita yang belum Ini banyak yang masih belum punya pasangan ya Ya jaduakan setelah acara ini Mudah-mudahan nanti pulang Cepat nemu jodoh ya Amin Tapi yang namanya juga nemu Tolong dikembalikan ke yang Itu orang bernama Jawa Namanya juga nemu Tapi bagi cek-ceke yang belum punya pasangan Kalau pengen tahu laki-laki itu karakternya seperti apa Lihat aja cara membawa rokok Ini berhentikan baik-baik Ini kalau ada laki-laki keluar rumah hanya bawa korek Gak bawa rokok Itu laki-laki yang karakternya optimis Dia yakin pasti nanti dapet rokok Eh makanya cuma bawa korek Cukup Ada laki-laki yang cuma bawa rokok Gak bawa korek Ini karakternya pesimis Karena dia selalu was-was Wah nanti kalau pinjem korek Jangan-jangan ada yang binta rokok Kawakil terus Pesimis Ada laki Gak bawa rokok Gak bawa korek Ah ini pengumis Ini mudahnya cuma paru-paru Jangan didegati Itu terlaluan Ya Itu ketawanya kecew Pasti mudahnya gak bawa rokok Bila ini itu Mudah lah Karena kan jelas peraturan pemerintahan Merokok dapat penyebabkan serangan jantung Kanker, jantung, 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 dan sebagainya Kan merokok dapat Merokok beli aman Banyak-banyak beli Kalau mau merokok Yang dapet-dapet itu yang rawan serangan jantung Tapi pesan saya Bagian merokok Sekali lagi Yang tidak merokok Jangan coba-coba merokok Yang sudah terlanjur merokok Pesan saya ini Coba Paling enak Paling nipat Berhenti merokok Silahkan di coba Jadi merokok Paling enak Paling nipat itu Berhenti Duduk Ambil ngopi Baca kelar Sambil lari-lari Harus berhenti Duduk Kita lupa Kenapa saya berani ngomong seperti ini? Karena saya tahu, ada semua pinter Tapi tahu mana yang benar, mana yang enggak benar Mana yang boleh, mana yang tidak boleh Makanya saya berani ngomong